Nah, masih terkait dengan kasus yang samo nih. Dalam persidangan perkara duguan korupsi Jalan Padang Lamu Tebo tahun 2019 dengan agenda pemeriksaan terdakwa di pengadilan tindak pidana korupsi pengadilan negeri Jambi melalui penasihat hukum para terdakwa menitipkan uang sebesar 200 juta rupiah nih. Hmm, 200 juta. Kita tengok nih pantauannya. Di pantauan, Bang Jack. Dalam persidangan perkara duguan korupsi Jalan Padang Lamu Kabupaten Tebo tahun 2019 pada 13 Oktober 2022 para terdakwa melalui kuasa hukumnya menitipkan uang sebesar 200 juta rupiah kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tebo. Uang titipan sebesar 200 juta rupiah tersebut merupakan sebagian uang pengganti kerugian negara. Uang tersebut diserahkan di dalam persidangan kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tebo dan disaksikan oleh Majelis Sakit. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tebo. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tebo. Kita di persidangan dengan diketahui oleh Majelis Sakit senilai 200 juta. Kita lihat apakah ini bagian pertimbangan kami selaku Kodokat Umum untuk menuntut pidana ketiga para terdakwa dengan kaitannya dengan pengambilan umum. Namun harapan kami tentunya memang apa yang disampaikan oleh Majelis Sakit terkait dengan kerugian kewangan negara yang nilai kurang lebih 965 juta.